Hai semua, ketemu lagi dengan saya Kak Eani di channel Pia dan Reddy Hari ini kita akan membahas tentang terapi sakit ma Di video sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana cara mengatasi asam lambung, gerd, atau kembung Nah, untuk yang belum menonton videonya, bisa klik link di atas ya Sebelum membahas tentang terapi penyembuhannya, kita bahas tentang penyebabnya dulu yuk Penyebab utama dari sakit ma adalah jadwal makan yang tidak teratur Sebenarnya, tubuh kita ini bekerja secara teratur Sistem pencernaan kita tahu kapan waktunya kita makan Saat kita akan makan, lambung akan mempersiapkan asam lambung atau HCL sebelum makanan itu masuk Jadi, ketika makanan sudah masuk, lambung sudah siap untuk menerimanya dan langsung mencernanya Cairan asam lambung bertugas mencerna makanan secara kimiawi Sedangkan pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung Namun, jika tidak ada makanan yang masuk ke dalam lambung, bagaimana? Karena otot lambung itu termasuk jenis otot polos yang bekerja secara otomatis dan tanpa kesadaran kita Dia akan tetap bekerja pada waktunya walaupun tidak ada makanan yang masuk Hal inilah yang dapat menyebabkan gesekan antara dinding-dinding lambung Gesekan ini kalau sering terjadi, maka akan mempertipis lapisan mukus atau lapisan lendir lambung Lapisan ini adalah lapisan yang melindungi lambung dari asam lambung itu sendiri Kalau lapisan ini menipis atau bahkan hilang, maka dinding lambung akan terkena cairan lambung Hal inilah yang menyebabkan nyeri pada lambung atau kita sering sebut dengan sakit mah Jadi, penyebab utama sakit mah adalah waktu makan yang tidak teratur Agar terhindar dari sakit mah, pastikan makan saat di waktunya makan Biarpun hanya memakan sepotong roti Namun, jika terlanjur sakit, saya ada terapi untuk sakit mah yang aman, murah, dan gampang Gimana cara terapinya? Terapi yang dilakukan adalah dengan menggunakan agar-agar Buat agar-agar seperti biasa, sesuai keterangan di bungkusnya Lalu, makan agar-agar ini minimal seperempat porsi ya Dua kali sehari sebelum makan pagi dan makan sore Biasanya, hari pertama sudah terasa perubahannya Lakukan langkah ini secara teratur selama 7 hari Jika tidak terjadi perubahan sama sekali, saya anjurkan periksakan ke dokter Karena saya pastikan itu bukan hanya sekedar penyakit mah Jika dalam 7 hari terasa perubahannya, sebaiknya terapi dilakukan selama 1 bulan penuh Untuk menyempurnakan kesembuhan lambung Setelah 1 bulan, jangan berhenti konsumsi agar-agar Minimal 2 kali seminggu Karena agar-agar kaya akan serat Sehingga baik untuk menjaga kesehatan lambung dan organ pencernaan lainnya Kenapa sih agar-agar? Agar-agar diambil dari rumput laut merah di perairan dalam Yang kaya akan unsur kalium, sodium, fosfor, zat besi, seng atau zinc, magnesium, dan tembaga Serta mineral lainnya Agar-agar juga mengandung beberapa vitamin dan asam amino esensial Agar-agar dapat menjaga kondisi pH tubuh Menjaga normalitas dari enzim-enzim yang penting untuk tubuh Dan juga meningkatkan imunitas tubuh Agar-agar yang kaya akan serat Mampu menetralkan asam lambung Sakit mah dan mencegah perut kembung Beberapa penelitian juga menemukan bahwa Kandungan agar-agar yang tinggi dapat bermanfaat dalam menjaga kesehatan lambung Ini karena serat bergerak perlahan dalam proses pencernaan Hal ini mampu memperlambat pengosongan lambung Dan mengontrol asam lambung Sehingga dapat menormalkan kondisi lambung yang mengalami sakit mah Sekian penjelasan kami tentang terapi sakit mah Silahkan dicoba di rumah Share kepada keluarga, saudara, teman, dan orang sekitar Jika memang informasi yang kami berikan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe-nya Akan ada banyak video-video pendidikan dan materi-materi lainnya Daaah